Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam Berita TV. Fakultas Kedokteran Umsu melakukan Yudisium 13 Dokter Angkatan ke-19 dan pengambilan sumpah sebelah Dokter Muda Angkatan ke-15. Dokter lulusan Umsu diharapkan dapat menjaga profesionalisme dan integritas sebagai dokter islami. Prosesi Yudisium 13 Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Umsu dan pengambilan sumpah sembilan orang dokter muda berlangsung di Aula Fakultas Kedokteran Jalan Gedung Arca Sabtu pekan lalu. Prosesi yang dilakukan oleh Wakil Rektor II Akrim dihadiri Sekretaris Universitas Gunawan dekan Fakultas Kedokteran Gus Bakti Rusip Kepala Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam Hanif Fahri serta orang tua dokter. Prosesi ditandai dengan pembacaan surat keputusan kelulusan dokter angkatan ke-19 serta keputusan kelulusan sarjana dokter angkatan ke-15 oleh dekan 1 Fakultas Umsu Siti Masliyama Siregar. Dianjutkan dengan pembacaan lafal sumpah yang dibimbing oleh Ustadz Maulana Siregar. Kepala Rumah Sakit Umum Lubuk Pakam Deli Serdang yang menjadi rumah sakit pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Umsu berharap agar dokter yang sudah lulus profesi dan sarjana kedokteran yang akan melakukan koas dapat mendharma baktikan ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Wakil Rektor II Umsu Akrim berharap agar dokter yang sudah menyelesaikan proses pendidikannya untuk dapat melaksanakan tugas dan pengapian secara profesional dan menjadi dokter islami. Tapi bagaimanapun kita harus menunjukkan yang terbaik. Tunjukkanlah bahwa kita adukuni Universitas Mahamadiyah Sumatera Utara Fakultas Kedokteran yang salah satu kompetensinya adalah dokter islami. Kami berharap setelah nanti selesai dari UPSU jangan pernah ditinggalkan. Aktivitas kekamah yang selama ini sudah dididik di Fakultas terus-terus memberikan kultum ya dokter ya kalau setelah selesai dihukur kemudian kegiatan-kegiatan kealaman lainnya karena itu adalah modal bagi kita untuk lebih menemukan prinsip kemanusiaan. Fakultas Kedokteran Umsu mengalami perkembangan yang mengembirakan. FKU Umsu kini menjadi salah satu fakultas kedokteran favorit di Sumatera Utara. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.